Erick Thohir tawarkan magang bagi peserta yang tak lolos rekrutmen BUMN bersama. Menurut BUMN, Erick Thohir menyebut antusias masyarakat dalam program rekrutmen bersama BUMN sangat tinggi. Padahal, kuota yang tersedia hanya 2.700 posisi dari 50 BUMN. Terkait banyaknya antusias tersebut, Erick menawarkan peserta yang tidak lolos untuk magang di BUMN. Sehingga peserta Lutha bisa merasakan kerja di rangungan BUMN. Bia kita memerintahkan 2.700 lawan kerja, tapi aminonya dan seperti yang mendaftar bagus-bagus. Ujarnya di Jakarta, Rabu 18 Mei. Setidaknya, Kementerian BUMN akan membuka 2.300 lawan magang di perusahaan pelat merah yang direncanakan lawan yang dibuka pada akhir-akhir. Nah, makanya kita tidak mau kehilangan nomen selain 2.700 yang akan masuk ke kerjaan yang 2.300 kita akan memasukkan ke program magang dan di akhir-akhir. Ucap dia, sebagai informasi, sejak program BUMN yang bersama BUMN dibuka pada 14 April 2022, lebih dari 1,2 juta orang sudah memasukkan. Program ini hasil dari kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan Kementerian BUMN dan Kementerian BUMN yang membuat kesempatan kepada putra-putri untuk berkarja di perusahaan pelat merah. Adapun, lawangan yang tersedia untuk berbagi cincang di berbagai industri dan lokasi di Indonesia. Batas usia maksimal bagi cincang diploma 1-23 adalah 27 tahun, cincang S1 atau diploma 1 maksimal 30 tahun, dan cincang S2 maksimal 35 tahun pada 25 April 2022. Terima kasih telah menonton!